I carry my heart Sama saya Samuel Risa Smith Batuara di channel Kristen Bersaksi Pada episode sebelumnya saya sempat membahas tentang perspektif Alkitab mengenai berpacaran Atau pandangan Alkitab mengenai berpacaran Nah saudara di kesempatan kali ini saya membahas sebuah topik mengenai pertumbuhan rohani atau spiritual formation Oke kita akan langsung saja Berikut adalah spiritual formation atau pertumbuhan rohani Saudara kita akan melihat definisi spiritual formation di dalam kamus bahasa Inggris Istilah spiritual formation ini dapat diterjemahkan sebagai pembentukan rohani saudara Dan di dalam KBBI dikatakan kamus besar bahasa Indonesia Kata spiritual diartikan sebagai berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan rohani atau batin Sedangkan istilah rohani diartikan berkaitan dengan roh saudara Nah di dalam KBBI saudara istilah pembentukan diartikan sebagai proses cara perbuatan membentuk Nah jadi saudara sekalipun bukan secara tepat Atau secara sederhana spiritual formation atau pembentukan rohani adalah suatu proses atau cara membentuk kerohanian Nah saudara dalam meromuskan definisi spiritual formation atau pembentukan rohani Harus didasarkan bukan hanya pada etimologinya Tetapi didasarkan pada konsep Alkitab yang benar dan sehat Sehingga dapat diperoleh definisi yang benar dan tepat secara teologis Jadi saudara spiritual formation atau pembentukan rohani adalah proses yang dilakukan terus menerus Dengan kedisiplinan rohani oleh anugerah Allah untuk membentuk kerohanian mencapai tujuannya Yaitu menjadi serupa dengan Kristus Nah posisi spiritual formation dalam ranah teologi Nah teologi dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi empat saudara Nah yaitu teologi biblika, teologi sistematika, teologi praktika, dan teologi historika Nah jadi spiritual formation merupakan bagian dari teologi praktika Berikut ini adalah tabel mengenai empat bagian tadi Nah jadi teologi biblika itu membahas tentang pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru Bahasa asli asli kitab mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru Hermenetika, eksegesa, tafsir perjanjian lama, tafsir perjanjian baru Teologi sistematika membahas tentang teologi of God, bibliologi, kristologi, soteriologi, antropologi, penumatologi, dan eklesiologi, serta eskatologi Teologi praktika membahas tentang pastoral, omeletika atau ilmu berkotbah, spiritual formation Nah disinilah letak spiritual formation atau pertumbuhan rohani, opultisme, konseling, dan teologi sistematika itu membahas tentang sejarah gereja umum, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia Sejarah gereja, dan sebagainya Nah kita akan melihat problematika di seputar spiritual formation Yang pertama itu problematika antara teori atau teologi dari spiritual formation dengan praktikanya Tanpa dasar teologi yang benar dan lehat, maka spiritual formation menjadi menyesatkan Misalnya terjebak dalam humanistik atau misitisme Hanya menekankan teologi tanpa spiritual formation Teologi akan mati Kita akan melanjutkan Dasar teologi spiritual formation Nah jadi kita akan melihat dasar teologi dari pertumbuhan rohani Nah jadi pertumbuhan rohani dimulai dengan kelahiran baru sodara Apa itu kelahiran baru? Proses keselamatan dimulai dengan kelahiran baru yang merupakan karya Allah Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke satu Ayat yang ke dua belas Di sana dikatakan Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Di pasal yang ketiga Ayat yang ketiga Yesus menjawab Katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Loncat ayat yang kelima Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Nah di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua Ayat 29 dikatakan di sana 1 Yohanes pasal yang kedua Ayat yang 29 Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar Kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang memperbuat kebenaran lahir daripadanya Oke Nah jadi ini merupakan aspek keselamatan dipandang sebagai langkah simultan Dimulai dari lahir baru Iman dan pertobatan Pembenaran Pengudusan Dan ketegunan orang percaya Jadi pertumbuhan rohani dimulai dari lahir baru Iman dan pertobatan Pembenaran Pengudusan secara terus-menerus Dan ketegunan Sebagai orang percaya Kekristenan Orang saudara dimulai dengan kelahiran baru Atau pertumbuhan rohani dimulai dengan kelahiran baru Jadi proses keselamatan dimulai dengan kelahiran baru Yang merupakan karya Allah ini Sehingga orang Kristen adalah bayi-bayi atau anak-anak rohani Yang harus bertumbuh sampai mencapai kedewasaan penuh Nah Setiap orang Kristen mengalami proses pengudusan progresif Artinya setiap orang yang percaya dan menerima Kristus Yesus Dikuduskan secara Definit Atau kita bisa membaca di dalam Wibrani 10 Ayat yang 10 Di sana dikatakan Dan karena gendaknya inilah Kita telah dikuduskan satu kali Untuk selama-lamanya Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus Jadi aspek keselamatan dipandang sebagai langkah simutan Dimulai dari lahir baru Iman dan pertobatan Kebenaran Pengudusan Ketegunan orang percaya Jadi setiap orang Kristen mengalami progres Pengudusan progresif Setiap orang yang percaya dan berima Yesus Kristus dikuduskan secara definit Nah jadi sebagai orang kudus Oleh anugerah Allah Kita didorong dan dimampukan untuk hidup kudus Berkenan kepada Allah Inilah pengudusan secara progresif Saudara bisa melihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 2 Dan bandingkan dengan Ibrani 12 ayat 14 Nah poin yang ketiga Alkitab mengajarkan agar setiap orang Kristen Terus menerus dibaharui Nah Alkitab khususnya Perjanjian baru mengajarkan bahwa Setiap orang yang percaya dan menerima Kristus Yesus Harus diperbaharui Atau dibaharui Terus menerus Sampai serupa dengan Kristus Kita akan melihat di dalam kolose 3 Kolose 3 Ayatnya yang kelima Di sana dikatakan Karena itu matikanlah dalam dirimu Segala sesuatu yang duniawi Yaitu percabulan Kenajisan Hawa nafsu Nafsu jahat Dan juga keserakahan Yang sama dengan penyembahan berhala Proses pembaruan secara terus menerus Inilah yang dinamakan dengan Pertumbuhan rohani Atau spiritual formation Nah yang keempat Saudara Teladan Tuhan Yesus Yang mengalami proses pertumbuhan Nah Alkitab Khususnya perjanjian baru Menegaskan bahwa Tuhan Yesus Sebagai manusia Mengalami proses pertumbuhan Atau spiritual formation Kita dapat melihat di dalam lukas Pasalnya yang kedua Ayatnya yang keempat puluh Di sana sangat jelas dikatakan Mengenai Tuhan Yesus Anak itu bertambah besar Dan menjadi kuat Penuh hikmat Dan kasih karunia Allah Ada padanya Jadi saudara Kristus Yesus adalah Teladan sejati Atau teladan Yang dapat Membuat kita Bertumbuh secara rohani Nah demikianlah saudara Yang dapat saya sampaikan Mengenai pertumbuhan rohani Bahwa setiap kita yang sudah Lahir baru Akan terus mengalami proses Secara progresif Menuju serupa dengan Kristus Jika saudara terberkati dengan Sharing atau episode kali ini Jangan lupa untuk membagikannya Kepada orang lain Agar berkat ini tidak Terhenti di saya dan saudara Tetapi boleh juga Memberkati orang lain Dimanapun berada Terima kasih Dan Shalom